Salam olahraga, selamat siang Mania Rakyat semua. Ketemu lagi dengan saya Desi Ilshanti dalam acara kita Rakyat Mania. Ngomong-ngomong pasti Mania Rakyat lagi asik-asik menikmati liburan ya kan? Kalau gitu pas dong, karena sambil liburan, sambil nonton Rakyat Mania. Karena kita udah menyiapkan sederat cerita menarik tentang atlet idola kamu. Misalnya, ada gosip tentang Taufik, jadi gosip kan? Nah, gosip tentang Taufik Hidayat dan pembulu tagis lain yang gak ikutan PON. Terus ada profil pembulu tagis cantik asal Denmark. Dan gak ketinggalan laporan Arena Rakyat dari PON ke-15 di Surabaya. Gimana? Udah siap nyiap yang pertama belum? Kalau udah, kita simak yang pertama, Outball. Mania Rakyat, ini loh suasana pelatnas Cipayung belakangan ini. Sepi ya? Maklum, penghuninya kan banyak yang lagi pada ikutan PON di Surabaya. Nah, karena sepi, ada yang ngegosipin nih. Kalau para pemain yang tersisa, yakni yang lolos ke Olimpiade Sydney, pada nyantai latihannya. Katanya sih, karena pelatihnya juga gak ada. Bener gak sih? Saya sih gak santai, gak merasa santai. Kalau latihan terus, jalan terus ya. Kalau lainnya pada santai sih. Biarin aja. Ya santai-santai banget sih. Enggak, bukan itu. Malah kebalik dua minggu ini tuh latihannya. Latihannya lumayan gitu. Thailand dan Indonesia Open, jadi malah lebih persiapannya lebih banyak gitu. Uh, dasar gosip ya. Orang latihan tetap serius, kok dibilang santai. Eh, ngomong-ngomong gimana ya perasaan mereka dilarang ikut PON? Kan ajang tersebut digelarnya cuma 4 tahun sekali. Kecewa sih ada ya. Tapi cuman, udah gitu kan, itu dari keputusan BPSI kan udah dari munas ya. Untuk pemain Olimpiade, gak boleh ikut ke PON. Ya harus, ya mau gak mau ya kita terima ya. Kita juga pengen tampil gitu. 4 tahun sekali jadi. Ya ada, gak tahu kepengen kan pemain. Ya sebetulnya, ya sayang sekali sih memang. Momennya itu, 4 tahun sekali membeli nama daerah itu ya, ada satu kebanggaan juga tersendiri gitu ya. Gimana kita, kita bisa memberikan, apa ya, ini loh, saya telu atlet Jawa Barat. Memang bener, kacang itu gak boleh lupa sama kulitnya. Tapi, untuk tujuan yang lebih baik, ya berpikir bijak, itu perlu, ya gak? Mania Rakyat, hari Selasa lalu itu, rupanya hari ulang tahunnya Hendrawan. Dan kru Rakyat Mania, ikut ngerame-ramein loh. Halo Hendrawan, eh ganggu bentar ya, ngobrol-ngobrol dikit nih. Boleh kan? Boleh. Selain sebenarnya, selain mau ngobrol-ngobrol nih, kita dari Rakyat Mania, mau ngucapin selamat ulang tahun buat Hendrawan. Kok tau aja sih? Tau dong ya, soalnya Rakyat Mania kan punya intelnya. Gimana nih, ulang tahun udah dapet hadiah, kado dari siapa aja nih? Ya enggak ya, baru mungkin penggemar-penggemar yang tahu ngasih hadiah, tapi yang saya surprise, orang tua ya, saya datang ke sini. Ada yang spesial? Hadiah istimewa ya, enggak ada lah, jadi kebeneran sekali ini, jadi saya ngerayain dengan keluarga aja ya, jadi masih sendiri, apalagi pacar ya, pulang ke Pemalang, jadi kali ini ya, termasuk yang istimewa, bagi saya juga, karena biasanya selalu berdua, jadi sekarang sendiri, ya enggak apa-apa lah, sekali-sekali, ya pertama kali. Hendrawan ini kalau hari ulang tahun, biasanya orang tuh, merenung apa yang sudah terjadi flashback, nah sekarang, apa sih yang jadi renungannya Hendrawan, untuk tahun ini? Masih ada tugas ya, buat saya di Olimpiade Sydney nanti, ya dengan ulang tahun yang ke-28 ini, jadi saya sekarang semakin ngerasa dewasa ya, dalam hal saya berpikir, bahwa sekarang saya udah cukup berumur lah, bagi seorang pemain, jadi sekarang bagaimana saya menjaga kondisi, lebih baik lah, jadi harapan saya sendiri sih, untuk ulang tahun yang ke-28 ini ya, saya akan lebih pandai-pandai, menjaga kondisi lah, itu yang penting. Nah kebetulan nih, kita juga ada yang mau ngasih kue nih, coba tim kuenya mohon keluar. Selamat lantan, saya juga belum ngomong-ngomong, selamat lantan, udah nyanyi belum temen-temen ya? Happy Birthday to you! Tio biar, tio biar ya! Sebenarnya efek nih! Ngambil... Gak! Soalnya... Gak biasa nih usil soalnya, ya kan namanya juga temen... Gak ambil cherry-nya, gak ambil cherry-nya Gak ambil cherry-nya Gak ambil cherry-nya Gak ambil cherry-nya Jangan pakai tangan Maaf, ini kotor nih Ya udah, kalau gitu makasih banget Hendrawan Sekali lagi, selamat ulang tahun dan semoga sukses terus Wah selamat ulang tahun Iya pokoknya selamat-selamat tahun ya Sukses banget Ini bisa nih, bisa nih Udah nih? Udah ya Mania Raket, atlet-atlet raket BKI Di PON ke-15 kayaknya mendapat banyak Kerintangan nih dari tuan rumah Jawa Timur Dan juga Jawa Barat Nah, bagaimana hasil lengkapnya Simak poin yang juga akan dilengkapi Informasi dari Wimbledon Dari arena tenis PON 15 Tim DKI yang notabene Punya materi pemain paling merata Nampaknya harus mengakui Keunggulan tim Jawa Barat DKI hanya meraih 2 medali emas 2 perak dan 3 perunggu Medali emas dipersembahkan petenis yang cukup senior Terima kasih Terima kasih Sehingga Jabar Sehingga Jabar rela melepasnya Sementara itu Tuan rumah Jawa Timur yang sejak awal Mengandalkan petenis senior Romana Tijakusuma Meraih 1 medali emas 2 perak dan 5 perunggu Di cabang bulu tangkis Absennya pembulu tangkis top putra asal Jabar Tidak dimanfaatkan dengan baik Oleh tim DKI DKI hanya merebut 1 medali emas 4 perak dan 4 perunggu Medali emas direbut lewat ganda campuran Pasangan Nova Carmelita Yang di final mengalahkan rekannya Juga dari DKI Cita Santoso Yang justru diuntungkan adalah Tim Jateng Diperkuat pemain-pemain pelatnas Antara lain Budi Santoso Sigit Budiarto Antonius Johan Hadikusuma Dan Denny Kantono Jateng merebut 3 medali emas 2 perak dan 1 perunggu Tim Jawa Barat sendiri Mau gak mau Hanya mengandalkan pemain putri 3 medali emas yang diraih Adalah hasil perjuangan Atu Rosalina di nomor tunggal Pasangan Indarti Eman Di nomor ganda Dan dari nomor bergu Sementara Tuan Rumah Jawa Timur Meski hanya meraih 1 medali perak 7 perunggu Namun membuat kejutan Karena pemain mudanya Dewi Tira Berhasil lolos ke final Setelah menumbangkan Pemain yang lebih senior Seperti Yuli Malfuah Dan Yeni Diah Keberhasilan Dewi Tira Ini setidaknya Memberikan angin sejuk Di tengah-tengah Prihatinnya sektor putri Di Indonesia Kali-kali aja Dewi lekas Ditarik ke pelatnas Seperti harapannya Targetnya tunggal Ada sampai Taruna akhir Mungkin ya Insya Allah Saya bisa masuk pelatnas Baru di cabang skoslah DKI nampaknya mencatat sukses Merebut 2 medali emas 2 perunggu Melebihi target yang dicanangkan 1 emas dan 1 perak 2 medali emas Diraih lewat Nur Yanto Di nomor Tunggal Putra Dan di nomor Bergu Putra Menurut pelatih skos DKI Nur Ali Ini satu kejutan Karena diperkirakan DKI Yang materi pemainnya Kurang merata dibanding tim Jabar Dengan semangat dan mental Yang kokoh dapat Mengatasi Jabar Yang bermain penuh taktik Dan trik-trik Di pon 15 ini Jabar terpaksa gigit jari Karena dari target 3 emas yang dicanangkan Hanya mampu merebut 2 perak dan 2 perunggu Sementara itu Kalimantan Timur Yang mengandalkan pemain putrinya Berjaya Dengan merebut 2 medali emas 2 perak dan 1 perunggu Kaltim tampil sebagai juara umum Wimbledon ternyata Tak sekedar gengsi Tapi juga menggiurkan Bagi para petenis Bayangkan sekali main di Wimbledon Seorang petenis Belum apa-apa setidaknya Sudah akan menerima 155 pound sterling Yang nilainya Akan terus bertambah Bila melaju ke babak berikutnya Jadi jangan heran Kalau petenis junior Antusias tampil di turnamen Tenis Grand Slam ini Pihak penyelenggara sendiri Untuk tahun ini Mengalokasikan total hadiah Sekitar 8 juta pound sterling lebih Setara dengan 104 miliar rupiah Atau naik 6,1% Dari hadiah tahun lalu Wah, sungguh fantastis ya Untuk juara tunggal putra Akan menerima hadiah Sekitar 6,2 miliar lebih Sedangkan tunggal putri Sekitar 6 miliar Lantas Berapa kira-kira Yang akan diperoleh Petenis Indonesia Yayu Basuki nanti Soalnya Pekan ini Yayu sudah lolos Ke babak ketiga Bisa 50 jutaan ya Pinter juga Yayu cari moda Selamat menikmati 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 Selamat menikmati